Daripada aku hidup menjadi orang yang ria Yang bangga dengan keistimewaan yang kau anugerahkan bagi hamba Yang sombong atas amanah yang kau berikan kepada diri hamba Sebelum orang ini sadar dari pingsannya ya Allah Aku ingin berjumpa denganmu ya Allah Cabut nyawaku daripada aku hidup tidak bisa menjaga amanah darimu ya Rabb Beliau selesaikan tulisannya Beliau sholat dan meninggal di atas kitab yang beliau karang Dikala beliau meninggal barulah sadar orang yang pingsan ini Setelah dilihat ternyata Imam Syayuti sudah meninggal dunia Subhanallah Kenapa? Saking beliau menjaga dirinya Tidak baik dikala dia disanjung Dikala dia disebut Dikala dia diangkat Yang muncul adalah keistimewaan yang dia akui Itu yang beliau takutkan kepada Allah Subhanallah Inilah orang-orang yang soleh Bapak Ibu Makanya dikatakan Imam Syayuti Adalah jinnul ulama Jinnya para ulama adalah Imam Syayuti Karena dimanapun beliau mengajar Dimanapun beliau membaca Al-Quran Rasulullah pasti hadir di sampingnya beliau Tapi beliau tidak ingin disebut namanya Tidak ingin diangkat orangnya Tidak ingin disebut keistimewaannya Hingga beliau meminta kepada Allah Matikan aku sebelum orang ini Bangun dari pingsannya Subhanallah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Ladzi hadana lihada Wa ma kunna linah tadia lowle An hadana Allah Aishhadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashhadu an-na Sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh Subhanaka la ilmalana illa ma'alamdana innaka andal alimul hakim Wala hawla wala quwata illa billahi al-aliyyil azim amma ba'du Khadratil Muqarramin Segenap DKM Masjid Al-Amin Karang Panas yang kami hormati dan muliakan Para asetis wal ustazat Tokoh agama, tokoh masyarakat Para pemuda, para remaja, wabil khusus para jamaah Calon penghuni syurganya Allah SWT Alhamdulillah wa syukrulillah Pada malam hari ini kembali atas nikmat dan karunia dari Allah Kita hadir pada majlis ilmu Majlis yang terbaik Yang menjadi warisan termulia dari baginda Rasulullah SAW Maka sebagai cinta kita kepada Rasul Sebagai mahabbah kita kepada beliau Tentu dalam setiap majlis-majlis ilmu Kita tidak pernah lupa menghiasi dengan salawat kepada baginda Rasulullah Salatullah 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 Alayasin Habibillah Alayasin Habibillah Tawassal Tawassalna Alayasin Habibillah Salatullah 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 Alayasin Habibillah Rasulullah Salatullah Salatullah Allahumma salli wa sallim Pada malam hari ini Kita mengkaji dalam kitab Tambihul Ghafilin Yang diajarkan kepada kita oleh Para ulama, para awliya, para masyaykh Untuk mengambil keberkahan dari ilmu-ilmu beliau Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah Dari segala penyakit hati Dan mudah-mudahan Allah bukakan bagi kita hidayah Sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Yang pertama menjelaskan tentang Bab ikhlas Wa qala al-Fatiha rahimahullah ta'ala Wa qala al-imam Abu Lais al-Samarkandi Al-imam Abu Lais al-Samarkandi Mengkutip Satu hadith dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Wa anna nabiya sallallahu alaihi wa sallam Qal Inna akhwapuma akhafa alaikum Asyirkul asgar Sesungguhnya kata nabi Akhwapuma akhafa alaikum Satu perkara Yang sangat aku takutkan Di antara kalian Kata nabi Yaitu Asyirkul asgar Yaitu syirik kecil Yang ditakutkan oleh nabi sallallahu alaihi wa sallam Kepada umatnya adalah syirik kecil Kalau syirik besar Mungkin jarang kita mengerjakannya Jarang mungkin kita yang ngelakuin Karena kita tahu Minta kepada selain Allah Enggak boleh Menduakan Allah Enggak boleh Kita sadar Akan tetapi yang banyak Tidak disadari oleh umatku Kata nabi adalah Asyirkul asgar Syirik kecil itu Kalau Ya Rasulullah Wa masyirkul asgar Maka sahabat bertanya Ya Rasulullah Mana yang dimaksud Dengan syirik kecil Yang engkau maksudkan Itu ya Rasulullah Kenapa tidak syirik besar Tapi kok syirik kecil ya Rasul Apa kata nabi Al-Riyak Syirik kecil yang tidak disadari oleh umatku Adalah Riyak Mana Riyak itu Pamer Maka itulah yang menghancurkan amaliyah seseorang Mungkin dia ikhlas Dalam beramal Tapi ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena siapa kita beramal Apakah karena Allah Atau apakah karena kita ingin dikenal Kan banyak kita beramal ingin dikenal Sekali nyumbang Foto Eh foto juluk Foto juluk Menyerahkan sumbangan Foto Arak menandek Arak Tolip raya dulu Bahkan Waktu tiang bimbing jamaah umrah Sampai letanak suci Selfie kan Kenjekan tawaf Selfie Allahumma Cek Lailailah Update Status kirim Terus juga keluarga Jadi ini yang dikhawatirkan oleh baginda nabi Kenapa Dikala umat beliau banyak mengerjakan amal soleh Banyak mengerjakan kebaikan Banyak mengerjakan sesuatu yang bermanfaat Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu Hilang pekerjaan amaliyah yang dilakukan Dengan hal yang tidak mereka sadari Apa? Ria Ini bahaya Bapak Ibu Makanya ulama mengatakan Ria itu dibagi dua Yang pertama ada namanya Ria Khopi Yang kedua ada yang disebut dengan Ria Akhfa Pertama Ria Khopi Kedua Ria Akhfa Mana Ria Khopi ini? Ini yang bahaya nih yang dua nih Lamun Ria yang nyata Itu nyata mereka Tapi yang tersamar-samar ini yang bahaya Ria Khopi Mana? Seseorang yang ingin dipuji Lah Ia jarak satu seribu amal tersebut Lek masjid telukali Ita je lima ratus darak-darak bayu Nen tersebut Maka narak jamaah waktu Untuk bangun rumah Quran Arak jamaah pada nikah sih Tuhan Guru Tiang beramal nikah Sejuta Lagu dendek sebut tiangki Eh las ke Tuhan Guru Tenang nak Tuhan Dek kula sebut Pas pengajian Dek sebut sumbangan amal yang masuk Dari hamba Allah Satu juta rupiah Eh ya ribut Lek Mudi Eh dek dek tau hamba Allah nu Aku kena nenu Aku nu hamba Allah nu Eh las nek Apa nih las Jadi ini syirik khopi namanya Yang tersembunyi dalam diri kita Riak Riak yang pertama Riak khopi Mana? Riak yang tersembunyi Yang samar-samar Ingin dipuji Ingin diangkat Ingin disebut Ini kan dia gak nampak Riaknya Tapi di hati ada keinginan Ini marah dengan Nina kan Lamun dengan Nina baru nak berdua Hanting-hanting Baru hanting nak Sepuluh kilo Ah botwah bejilbab Yuk angkan dia de bejilbab Nak kakak Hanting-hanting dengan masih baru Terus lamun ngerawas Mau bayu ngentek kotak Ambil di layu Dengan lamun den ngentek kotak Den ngeruit Hanting-hanting Ini khopi nih Riaknya tersembunyi Banyak kita terjerumus disini Tidak sadar kita Makanya Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW Kepada kita umatnya Ini riak khopi Nggak Baik Yang kedua Ada namanya riak akhfa Lebih tersembunyi daripada khopi Mana Ini bagi orang-orang yang salih Ini yang paling ditakuti Mana Riak akhfa itu Orang yang takut untuk dicaci maki Bagi orang-orang yang sudah dekat dengan Allah Dikala disebut kebaikannya oleh orang lain Dia istighfar kepada Allah Kenapa dia istighfar Dia takut melihat dirinya Ada rasa sombong di hatinya Coba kita lihat Seorang ulama Seorang awliya Yang bernama Al-imam Abdurrahman Asyuyuti Rahimahullahu ta'ala Imam Syayuti Beliau Di kalangan para awliya Dikenal dengan sebutan Jinnul ulama Jinnya para ulama Itu Imam Syayuti Kenapa sampai-sampai Gelarnya disebut Jinnul ulama Jinnya para ulama Karena setiap Imam Asyayuti Mengajarkan ilmunya Setiap Imam Asyayuti Mengajarkan Apa yang diajarkan kepada muridnya Selalu hadir Rasulullah S.A.W di sampingnya Subhanallah Ini solehnya beliau Karamahnya beliau Mbe-mbe ta'una dakwah Imam Syayuti Dimanapun beliau Mengajarkan ilmunya Hadir Rasulullah Di samping beliau Makanya dalam satu waktu Ada seorang yang ingin melihat Apa sih amalannya Imam Syayuti ini Hingga dia terkenal di seluruh penjuru tanah air Orang minta doa Kok dia yang disebut Orang cari ilmu Kok dia yang dicari Imam Syayuti Hingga Ada salah seorang Yang datang ke rumah Beliau tengah malam Jam 12 ke atas Dia intip di rumahnya Imam Syayuti Mbak Sentita Rumahnya beliau Masih sangat sederhana Mbak Ibarat kita Orang dulu masih pagar bedek lah Imam Syayuti Dikala diintip oleh ini orang Diintip dari belakang rumahnya Apa yang dilakukan oleh Imam Syayuti Orang ini heran Yang diherankan bagaimana Di dalam rumah itu Tidak ada lampu Tapi kok cahaya di dalam rumah itu Lebih bercahaya Lebih keras sinarnya Daripada lampu neon Dilendi arak Tapi terangnya Melebihi daripada cahaya lampu Ini yang diherankan Oleh orang yang Ngintip kepada beliau Hingga apa dikatakan Apa ilmunya Imam Syayuti Ternyata dilihat Setelah dipandang Di dalam rumahnya Imam Syayuti Telah tengah menulis kitab Yang menjadi Lampunya beliau Adalah sorot matanya Subhanallah Sorot matanya beliau lah Yang menjadi lampu Tapi beliau ini luar biasa Pandangan mata beliau Mengeluarkan cahaya Sehingga yang menjadi lampu Di dalam rumahnya Adalah cahaya mata beliau Beliau menulis Habis menulis Solat Habis solat Menulis Habis menulis Solat Habis solat Zikir Begitu terus yang dilakukan Hingga dengan Sak ngintip ini Orang yang mengintip ini Aran dengan ngintip Tidak sadar dia Diinjak satu Sampah Sejenis kaleng Sejenis belek Aran dengan ngintip Diinjak lah itu Seng Belek Isi dengan Sak ngintip ini Kaget Imam Syayuti Kagetnya beliau Beliau memandang Kepada Arah orang yang Mengintip Dengan saking Kerasnya Sorot mata beliau Pingsan Orang yang mengintip Imam Syayuti Hingga apa Kata Imam Syayuti Beliau menangis Kepada Allah Beliau solat Ya Allah Sekian lama Engkau anugerahkan Hamba Sesuatu yang Engkau katakan Karomah Satupun Tidak ada orang Yang tahu Ya Allah Engkau berikan Hamba Keistimewaan Yang seperti ini Satupun Tidak ada orang Yang tahu Tapi Malam ini Ya Allah Ada hambamu Yang tahu Tentang kelebihan Yang engkau berikan Kepada hamba Jikalau Dia sadar Dari tidurnya Jikalau Dia sadar Dari pingsannya Maka dia Pasti akan Menceritakan Apa yang Dia lihat Saat ini Ya Allah Belum tentu Aku menjadi Hambamu Bisa Menjaga hatiku Jangan sampai Aku hidup Menjadi orang Yang sombong Karena diceritakan Kebaikanku Oleh orang lain Jangan sampai Aku hidup Menjadi orang Yang riak Karena diceritakan Keistimewaanku Oleh orang lain Ya Allah Daripada Aku hidup Menjadi orang Yang riak Daripada Aku hidup Menjadi orang Yang sombong Sebelum Orang itu Bangun Dari pingsannya Matikan Aku Malam ini Ya Allah Daripada Aku hidup Menjadi orang Yang riak Yang bangga Dengan keistimewaan Yang kau anugerahkan Bagi hamba Yang sombong Atas amanah Yang kau berikan Kepada diri hamba Sebelum orang ini Sadar Dari pingsannya Ya Allah Aku ingin Berjumpa Denganmu Ya Allah Cabut nyawaku Daripada Aku hidup Tidak bisa Menjaga amanah Darimu Ya Rabb Beliau selesaikan Tulisannya Beliau Sholat Dan meninggal Di atas kitab Yang beliau Karang Dikala beliau Meninggal Barulah sadar Orang yang Pingsan ini Setelah dilihat Ternyata Imam Syayuti Sudah meninggal Dunia Subhanallah Kenapa Saking beliau Menjaga Dirinya Tidak baik Dikala dia Disanjung Dikala dia Disebut Dikala dia Diangkat Yang muncul Adalah Keistimewaan Yang dia akui Itu yang beliau Takutkan Kepada Allah Subhanallah Inilah orang-orang Yang soleh Bapak ibu Makanya Dikatakan Imam Syayuti Adalah Jinnul Ulama Jinnya Para ulama Adalah Imam Syayuti Karena Dimanapun Beliau Mengajar Dimanapun Beliau Membaca Al-Quran Rasulullah Pasti hadir Disampingnya Beliau Tapi beliau Tidak ingin Disebut Namanya Tidak ingin Diangkat Orangnya Tidak ingin Disebut Keistimewaannya Hingga beliau Meminta Kepada Allah Matikan Aku Sebelum Orang ini Bangun Dari Pingsannya Subhanallah Ini orang Yang menjaga Dirinya Bapak ibu Lamun Bahasa Para ulama Inilah Yang disebut Dengan Iffah Kalau Bahasanya Kita Orang-orang Yang Tindih Tindih Dalam Hal Apa Tindih Dalam Hal Semuanya Tindih Dalam Hal Ibadah Tindih Dalam Hal Ucapan Tindih Dalam Hal Perbuatan Tindih Dikala Berdoa Tindih Dikala Beramal Dia Malu Kepada Allah Subhanahu Allah 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 Lailah allahu 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 Maka dekatkan diri kita hanya kepada Allah Meninggalkan satu amal Karena dengan sebab manusia Itu adalah ria Atau mengerjakan satu amal Dengan sebab manusia Itu ria Sementara beramal dengan sebab Karena manusia itu syirik Contoh Orang yang tidak mengatakan dirinya ria Itu ria Wah Ya ria dia Itu jendek Katai kalimatnya yang mengatakan tidak pada dirinya Itulah ria Meninggalkan amal dengan sebab Adanya orang lain Wah monohara ini tidak cukup Wah beliau Luar biasa Itu jawablah Kalimatnya yang mengatakan demikian Itu ria Gara-gara dan sebabnya yang mengatakan diri kita Yang dilihat oleh Allah adalah keikhlasan kita Yang dikatakan yang dikatakan ria akhfa ini Orang yang takut dicaci Orang yang takut dipuji Orang yang takut disebut Akan tetapi Dia lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Padahal Bapak Ibu Kita Bagaimanapun seribu satu orang yang benci kepada kita Bagaimanapun seribu satu orang yang mempitnah kita Bagaimanapun seribu satu orang yang tidak senang dengan kita Demi Allah Itu tidak akan bisa memudaratkan kepada kita Kalau tidak Karena izin Allah Tidak bisa Sekarang panas dengan darat demen Seampenan dengan dek demen Satu kecamatan dengan dek demen Dipitnah dia kemana-mana Demi Allah Tidak akan pernah bisa memudaratkan kita Kalau kita bergantung kepada Allah La hawla wa la quwata illa billahil Begitupun sebaliknya Bagaimanapun serjuta satu orang yang memuji tiang pelunggu Serjuta satu orang yang mengangkat nama baik pelunggu Tapi kalau Allah tidak rizu Tidak akan bisa kerangkat kita Kan banyak nih Orang karena menginginkan kedudukan Menginginkan jabatan Dia habiskan uangnya sampai sekian miliar Ternyata Nden mau Karena Allah tidak rizu Tapi justru karena orang yang tidak mengeluarkan apa-apa Diangkat oleh Allah Allah rizu Makanya Bapak Ibu Kita ini Yang kita cari dalam ibadah itu bukan syurga Tapi redonya Ya Tuhan Ya Tuhan ku Engkau tujuanku ya Allah Kalau tujuan kita itu Allah Maka selain Allah Akan mengikut ke kita Kalau tujuan kita adalah akhirat Maka dunia akan kita dapatkan Meskipun dunia tidak kita cari Namun kita berniat karena akhirat Tapi kalau kita berniat karena dunia Kita dapat dunia Kita dapat mewah Kita dapat harta Dapat semuanya Tapi akhirat kita tidak dapat Mana lebih indah Berniat karena Allah Atau karena dunia Karena Allah apa dunia Barang siapa Allah tujuannya Nisjaya dunia Akan melayaninya Namun siapa Dunia tujuannya Nisjaya kan letih Dan pasti sengsara Di perbudak dunia Sampai akhir masa Astagfirullah Minal khataya Rabbi zidani Ilman Wa wafiqani Amalan makubul Hidup di dunia Sebentar saja Sekedar mampir Sekedar mampir Sekejap mata Jangan terpesona Jangan terpedaya Akhirat nanti Tempat pulang kita Akhirat nanti Hidup sebenarnya Astagfirullah Astagfirullah Rabbil baraya Astagfirullah Aminal khataya Rabbi zidani Ilman Al-Nafi'ah Al-Nafi'ah Wa wafiqani Amalan Makbulan Tujuan kita Al-Allah Makanya disebutkan oleh Farah ulama Dengan kita Melatih Qolbu ini Untuk ikhlas Atas segala Ketentuan Allah Ini adalah Bagian Daripada Bersucinya Qolbu Makanya Kata Imamul Ghazali Rahimahullah Bersuci Dalam diri Manusia itu Secara umum Ada dua Yang pertama Bersuci Badan Itu dengan Apa Berwudu Syarat kita Untuk bisa Berjumpa Allah Secara Zohir Dimulai Dengan wudu Wudu Baru amput Tekangguh Sholat Syarat Sahnya Akan tetapi Bersuci Bagi Qolbu Cara orang Mensucikan Hatinya Mensucikan Batinnya Itu dengan Apa Dengan dua Kata Imamul Ghazali Pertama Ta'awuz Dan yang kedua Zikrullah Yang pertama Ta'awuz A'uzu Billahi Minas Syaitan Rajim Baik yang Nampak Maupun yang Tersembunyi Dari gangguan Gangguan Syaitan Kita mohon Untuk dihindarkan Oleh Allah Subhanahu Baik yang Bersumber Dari Hawa Nafsu Kita Baik Itu yang Bersumber Dari Kebodohan Kita Baik Itu yang Bersumber Dari Hati Kita Agar Dijauhkan Kita Oleh Allah Pertama Ta'awuz Bersuci Bagi Hati Kita Yang Kedua Zikrullah Zikrullah Ala Bidhikrillahi Tautma Innul Kulub Ketahuilah Dengan Mengingat Allah Itu Akan Mendatangkan Kenyamanan Ketenaman Ketenangan Bagi Kolbu Kita Bagi Hati Kita Dikala Ini Hati Kita Dekatkan Dengan Allah Ada Tenang Dalam Jiwa Kita Maka Dikala Ketenangan Dalam Jiwa Yang Dibimbing Oleh Kolbu Kita Udah Merasa Tenang Udah Nyaman Udah Nikmat Dikala Kita Berjumpa Dengan Allah Maka Sedikit Demi Sedikit Akan Naik Variabelnya Menjadi An-Nabsul Mutma'innah Amin Nah Ini Yang Kita Cari Tapi Apa Tangganya Ikhlas Jadi Ini Kang Ria Ibu Ngi Berembih Kesalah Anting Nganting Dan Dikanggung Dibijil Ba Ini Maka Maka Tebel Gelang Berair Seretan Gelang Datang Nanti Mubarak Satu Isin Lampak Ambil Lain Tuhan Berasa Tui Isi Penuk Gelang Sombong Lalu Biasa Biasa Bu Bu Harap Berdua Demas Oh Ajak Bu Bu Kalau Ibu Punya Emas Dendek Sombong Singak Lemak Lamun Dawa Ninggal Senina Kedua Jerikadu Agak Biasa Biasa Baik Makanya Rasulullah Yang dikhawatirkan Pada kita Itu Riaknya Dikanggung Nah Ini Selapu Lapu Selfie Mendak Mendak Selfie Bahkan Sembah Selfie Munkolok Kamera Lajul Lailah Lailah Mudah-mudahan Allah jaga Kehlasan Niat kita Amin Ya Rabban Alamin An Allah Ta'ala La Yukbalu Minal Amali Shai'an Illa Makana Khalisan Li Wajah Sesungguhnya Allah Subhanahu Wala Ta'ala La Yukbalu Minal Amal La Yukbalu Minal Amal Allah Tidak Akan Menerima Amal Seseorang Illa Makana Khalisan Li Wajah Kecuali Mereka Ikhlas Semata Mata Karena Mengharapkan Reda Allah Reda Allah Yang Kita Cari Merezi Tiang Semalam Lek Tang Sing Kalaupun Kita Bapak Ibu Kalaupun Kita Ini Mengandalkan Amal Kita Untuk Masuk Syurga Rasa Rasanya Sulit Yuk Tiang Bapak Andin Lamun Ngandalang Amal Aduh Ndek Nolak Tipis Harapan Wah Ndek Ketama Syurga Wah Karena Yang Yang Tahu Kadar Amal Kita Hanya Kita Dengan Allah Seberapa Kita Sedekah Yang Tahu Kita Dengan Allah Seberapa Zikir Kita Yang Tahu Hanya Kita Dengan Allah Coba Manggin Manggin Coba Jawab Jujur Pertama Dalam Hidup Ini Sehari 24 jam Kira-kira Mana Lebih Banyak Ibadah Kita Atau Pekerjaan Kita Bagus Satu Lebih Banyak Pekerjaan Daripada Ibadah Yang Kedua Lebih Banyak Mana Dalam Satu Hari Ini Lebih Banyak Mana Zikir Kita Daripada Berbicara Yang Tidak Bermanfaat Anden Timah Dikana Zikir Dikesadu Telat Tebeng Kepeng Sih Semama Bucung Apalah Gendek Tebeng Telat Bucung Eh Nek Kajin Tetanjak Terong Aceh Isik Menentun Bercerita Bilang Jebak Arak Menuh Ini Herik Ini Ya Doang Lebih Banyak Ucapan Yang Tidak Bermanfaat Daripada Zikir Kita Yang Ketiga Lebih Banyak Mana Sedekah Kita Daripada Nikmat Yang Sudah Kita Terima Lebih Banyak Nikmat Allah Tapi Lebih Sedikit Sedekah Dari Tiga Pertanyaan Ini Kira-kira Nyocok Tentang Masyurga Lagu Pantes Abu Nuwas Berdoa Kepada Allah Terima Fa'innaka gafiruz Zambil azimi Apa ibu? Harus dapat Dalam kitab disebutkan Kalau doa ini Zikir ini, syair ini kita baca Pada hari Jumat Setelah sholat Jumat Ia tahu baca Baluk kali Ilahi las tulil firdausi ahla Wala akwa ala naril jahimi Fahab li tau Batan wagfir zunubi Fa'innaka gafiruz Zambil azimi Itu yangkah Azan Kita azan dulu Rabbana ya Rabbana Zalemna anfusana Wa'in lam tagafir Lana Wa tarhamna Lanakunanna Minal khasirin Rabbana ya Rabbana Ya Rabbana Zalemna anfusana Zalemna anfusana Wa'in lam tagafir lana 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 Amin al khasirin Amin ya Rabbana Lanjut ya Jamah rahimakumullah Nah itu amalan dari para ulama Jadi itu doa Kita baca Ba'dah solat jumat Delapan kali Disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala Akan mengampuni dosa-dosa kita 60 tahun lamanya Masya Allah 60 tahun Ta'ampun dosa-dosa Tiang pelungguh sami Lamun ta'amalan Setiap jelo jumat Ba'dah jumat Baluk kali Disebutkan dalam kitab An-Nasaihul Ibad Ada As-Syeh Abdul Rahman As-Syibli Beliau mengamalkan ini Hingga murid-muridnya bermimpi Melihat Syekh Abdul Rahman As-Syibli Dikejar Tepalik si Rasulullah S.A.W Dia yang dikejar oleh Rasul Dan dikala dia berjumpa dengan Rasul Rasulullah memeluknya Dan dicium oleh baginda Rasul Dicium keningnya oleh Rasulullah Maka Imam As-Syibli bertanya Ya Rasulullah Kenapa engkau cium keningku Apa kata Nabi Karena aku cinta dengan syiir Yang sering engkau baca Setiap hari Jumat itu Nanti baru saya nampal Lagu kan dia berjumat Tepak Itu saat ini Lebih balik Saya baca Habis sholat zuhur Habis sholat zuhur Ibu-ibu di rumah Saya baca Lagu yang kentu meriap Sambil meriap baca Coba Coba Panjang sebenarnya syair ini Tapi cukup sampai disitu Seperti yang diamalkan oleh As-Syikh Abdul Rahman As-Syibli Sampai-sampai Rasulullah Yang mengejar beliau Rasulullah yang ingin Mencium beliau Kenapa? Karena Rasul sangat cinta Kepada kalimat itu Hingga Imam As-Syibli Mengatakan Maka saat itulah Aku mendengar Nabi Muhammad Dikala aku berjumpa Dengan beliau Kata Imam As-Syibli Maka disitulah Aku mendengar Daripada beliau Maka siapa yang Membaca ini Setelah sholat jumat Allah ampuni Dosa-dosanya 60 tahun Amin Ya Rabban Rugi Zindi Apal Jadi tidak ada Satu amal Yang diterima oleh Allah Kecuali amal itu Ikhlas semata-mata Karena Allah Apabila mereka Tidak ada Keikhlasan Dalam dirinya Dengan sebab Ada karenanya Arak kemilik Fala yukbala minhu Allah tidak sama sekali Tidak menerima amalnya Wala thawabalahu Apalagi balasan Tidak ada Mau lelah doa Mau lelah doa Dik narak kena Tapi ada satu kisah Orang yang soleh Diuji oleh Allah Keikhlasannya Ini orang alim Rajin ibadah Taat sama Allah Diuji oleh Allah Dia pemurah Hingga apa Kata orang ini Dia rajin sholat malam Allah kasih dia Rizki Allah kasih dia Nikmat Dikala dia Kiamul Lail Dia berdoa Ya Allah Aku ingin Menapkahkan Hartaku Di jalanmu Ya Allah Maka izinkan Hamba Ya Allah Tolong Ya Allah Datangkan orang Miskin Kepada Hamba Untuk Hamba Bersedekah Kepada mereka Betul Tiba-tiba Keesokan harinya Ada orang Berpakaian Lusuh Lewat Dari depan rumahnya Berhenti Dari rumah Orang yang soleh ini Maka dipanggil Pak Niki Lumbar Masuklah Orang ini Dikasih dia Makanan Dikasih minuman Dikasih uang Dikasih perlengkapan Sholat Semua dikasih Lengkap Bahagia Dengan Niki Ternyata Pas pulang Ribut Itu kampung Bahwa Ada orang soleh Bersedekah Kepada Raja pencuri Ribut Di sini Gubuk Oh ternyata Raja maling Mau sedekah Raja maling Mau Saya Tuhan Bersedekah Salah Tuhan Bersedekah Dengan Niki Akhirnya Didengar Oleh orang soleh Ini Dia menangis Merasa Bahwa Sedekahnya Salah alamat Hingga Di tengah malam Dia kembali Kepada Allah Dia sholat malam Dia katakan Ya Allah Ternyata Salah Tempatku Bersodakoh Ya Allah Tolong Ya Allah Datangkan Hambamu Yang betul-betul Miskin Kepadaku Ya Allah Untuk aku Dermakan Hartaku Di jalanmu Keesokan Harinya Habis dia Sholat Lewat Seorang Perempuan Yang Kehausan Disetop oleh Ini orang Mbak 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 Delumbar Ini Kipat Yang haus Dikasih makan Dikasih minum Dikasih uang Dikasih pakaian Dibelanjakan Dia hari itu Bahagia Perempuan ini Ternyata Ternyata Malam Harinya Ribut Seisi Desa Itu Bahwa Ada Pelacur Yang Dapat Sedekah Pelacur Mau Sedekah Ada Pezina Yang Dapat Sedekah Ada Pelacur Yang Dapat Sedekah Ribut Satu kampung Didengarlah Sampai Kepada Orang Yang Soleh Ini Dia Menangis Kepada Allah Di tengah Malam Dia Bersujud Dia Panjangkan Sujudnya Dia Sampaikan Kepada Allah Ya Allah Sudah Dua Kali Aku Bersodak Ya Allah Ternyata Engkau Kirimkan Orang Yang Salah Tapi Tidak Apa Apa Ya Allah Maka Malam Ini Aku Berharap Kirimkan Kepada Aku Orang Yang Betul Membutuhkan Aku Yakin Dengan Ya Allah Ternyata Betul Besoknya Datang Lagi Orang Yang Berhenti Di depan Rumahnya Berpakaian Lusuh Dipanggil Oleh Ini Orang Soleh Pak Mau Kemana Diamlah Ini Orang Sambil Dia Menangis Karena Bersedih Ternyata Dikasih Sedekah Dikasih Emas Dikasih Uang Dikasih Makanan Buah-buahan Dan Semuanya Pulanglah Ini Orang Tidak Lama Malam Harinya Ribut Kenapa Ribut Ada Orang Kaya Yang Dapat Sedekah Orang Paling Kaya Di Kampung Sebelah Ternyata Dia Dapat Sedekah Dari Orang Soleh Ribut Dengan Akhirnya Kalau Kalau Kata Kita Salah Salah Kata Salah Kita Salah Ini Pun Orang Soleh Berkata Demikian Ya Allah Sudah Tiga Kali Aku Bersodakoh Ya Allah Ternyata Orangnya Salah Yang Pertama Ya Allah Pencuri Aku Sedekahin Yang Kedua Pelacur Yang Aku Sedekahin Ya Rob Dan Yang Ketiga Orang Kaya Yang Dapat Sedekah Aku Pasrahkan Semuanya Kepadamu Dia Tertidur Di Tempat Solatnya Hingga Allah Kirimkan Dalam Mimpinya Satu Malaikat Yang Dikirim Oleh Allah Dengan Mengatakan Kepadanya Wahai Fulan Bin Fulan Dengan Keikhlasan Mu Yang Bersedekah Sedekah Mu Yang Tiga Sudah Diterima Oleh Allah Maka Bertanya Orang Solat Ini Kepada Malaikat Allah Yang Dikirim Oleh Allah Kenapa Sedekah Ku Diterima Oleh Allah Tidak Aku Bersedekah Kepada Orang Yang Salah Betul Kata Malaikat Engkau Bersedekah Kepada Orang Yang Salah Tapi Hikmah Luar Biasa Yang Pertama Engkau Bersedekah Kepada Seorang Pencuri Dengan Sedekah Kepada Pencuri Itu Dia Berhenti Mencuri Karena Sudah Cukup Apa Yang Dia Cari Sudah Dia Dapatkan Subhanallah Yang Kedua Engkau Bersedekah Kepada Pelacur Salah Menurutmu Tapi Baik Menurut Allah Kenapa Setelah Dia Mendapatkan Sedekah Darimu Dia Berhenti Melacur Karena Emas Yang Dia Cari Sudah Dia Dapatkan Subhanallah Dan Yang Ketiga Kata Malaikat Engkau Bersedekah Kepada Orang Kaya Orang Kaya Itu Orang Kaya Yang Pelit Kikir Medit Wah Pelit Kikir Medit Eh Si Pelit Si Pelit Tapi Karena Engkau Bersedekah Kepadanya Allah Buka Hatinya Untuk Bersedekah Kepada Orang Lain Subhanallah Kan Menurut Kita Jangan salah Tapi Menurut Allah Tidak Apa-apa Justru Itu Yang Luar Biasa Kata Allah Maka Disinilah Makomnya Innamal A'malu Bin Iya Makom Niki Hadis Niki Sesungguhnya Segala Perbuatan Segala Amal Itu Bergantung Kepada Niatnya Wa Innamal Likul Limri Im Manawa Dan Segala Sesuatu Itu Akan Diganjar Oleh Allah Sesuai Dengan Yang Dia Niatkan Meskipun Yang Kita Lakukan Adalah Baik Yang Kita Lakukan Adalah Pengajian Tapi Niatnya Untuk Bersaing Salah Salah Niat Niat Pokok Rombok Rombok Corong Itu Andang Salah Niat Timah Tengajilah Mun Niat Tersalah Ndara Pahalun Pahulak Mau Tapi justru Niatnya Untuk Kebaikan Tapi Salah Tempat Dia Berbuat Tapi Niatnya Baik Allah Terima Innamal A'mal Bin Wa Innamal Likul Limri In Manawa Faham Jadi Mudah-mudahan Allah Jaga Hati Kita Allah Bimbing Kita Dengan Ridonya Allah Bimbing Kita Dengan Hidayah Allah Bimbing Kita Allah Tanamkan Nur Dalam Hati Kita Hingga Kita Merasakan Nikmat Iman Dalam Diri Kita Amin Ya Rabbal Alamin Lemak Malik Harap Nunjuk Likmuri Berem Berem Lemak Malik Oh Lemak Malik Harap Memang Meriap Badi Endah Niki Lemak Malik Lemak Malam Sabtu Gatep Tuk Sugulang Mudah-mudahan Kita Mendapatkan Kasih Sayang Allah Subhanahu Ala Hati Niyah Wala Kul Niyatin Salih Al Fatiha Assalamuala Rahman Rahim Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Rabbil Alamin Al Fatiha Assalamuala 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 Sahafari Da'wah Sayyidi Syih Muhammad Ali Ba'atiyah Rektor Universitas Imam Syafi'i Mukalla Hadhramaut Yaman Beliau Bersama Para Masyaikh Akan Datang Dari Hadhramaut 7 Orang Ulama Dan Dari Tanah Suci Makkah 6 Orang Ulama Jadi 13 Ulama Yang Akan Datang Menghadiri Kita Jadwal Safari Da'wah Beliau Di Indonesia Untuk Jadwal Lombok Beliau Hanya 3 Hari Dan Beliau Memilih Di Pondok Kita Di Rumah Quran Birul Walidain Searah Lep Alhamdulillah Rabbil Alamin Yang Mengajak Pelunggu Samit Tanpa Terkecuali Untuk Hari Itu Jam 8 Pagi Karena Agenda Di Jadwal Langsung Dari Sana Dari Buya Yahya Yang Langsung Menjadwalkan Beliau Untuk Hadir Di Tempat Kita Dari Jam 8 Sampai Jam Setengah 12 Beliau Di Tempat Yang Pelunggu Sami Sekaligus Pelunggu Sami Sambil Melihat Perkembangan Pembangunan Rumah Quran Kita Insyaallah Mengambil Barakah Dari Para Ulama Kita Mengambil Barakah Doa Dari Beliau Beliau Insyaallah 13 Ulama Yang Akan Menghadiri Di Pelunggu Sami Mudah Mudahan Kita Disehatkan Oleh Allah Amin Ya Rabbal Alamin Hadan Allah Wa Iyakum Ajma'in Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh